Intro Masyarakat yang beraktivitas di sungai atau di kolong harus lebih waspada karena banyak yang menjadi korban kegenasan buaya. Seperti kejadian baru-baru ini, serangan buaya di Provinsi Kepelawan Bangka Belitung kembali terjadi. Seorang pria bernama Saidar, 40 tahun warga desa Kerantai, kecamatan Sungai Selan, diterkampuaya di kawasan Sungai Celau, Kelurahan Sungai Selan, kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah. Ia tewas diterkampuaya saat sedang memancing bersama tiga orang rekannya. Dari foto-foto yang didapat oleh bangkapas.com, tampak korban yang mengenakan baju kaos berwarna hitam terparing diranjang fasilitas kesehatan dengan selang oksigen yang masih terpasang di hidungnya. Kedua kaki korban tampak hancur, bahkan ada beberapa bagian yang hilang. Kapal Sek Sungai Selan, Ibtu Hafiz Febrandani, mengatakan perisiwa itu terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tadi malam, pada selasa 10 Januari 2023. Awalnya korban bersama dengan tiga orang rekannya berangkat dari desa Kerantai. Kemudian seketika dan tanpa disadari, korban langsung diterkampuaya pada bagian kaki dan sempat hendak diseret ke dalam air. Korban pun berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar oleh ketiga orang rekannya yang bernama Sumartini, 45 tahun, Kusnan, 60 tahun, dan Chanel, 43 tahun. Setelah itu, korban yang masih dalam keadaan hidup itu segera dibawa ke puskesmas Sungai Selan dan sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Sayangnya, wajah tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Perisiwa penyerangan buaya terhadap Saidar, 40 tahun, warga desa Kerantai, kecambatan Sungai Selan, pada selasa 10 Januari 2023 tadi malam, membuat masyarakat geger. Pasalnya kejadian ini membuat Saidar harus merenggang nyawa dan terpaksa dikebumikan dengan bagian tubuh yang tak lengkap. Bagian kakinya hancur dan ada bagian yang hilang karena terkaman buaya saat Saidar sedang memancing bersama tiga orang rekannya. Camat Sungai Selan, Suhimin, mengungkapkan bahwa korban sudah dikebumikan pagi tadi pada Rabu 11 Januari 2023 di desa Krakas. Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website Bankapos di bankapos.com dan pos belit.co Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!